Intro Selamat pagi anak-anak ibu Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya untuk belajar Nah hari ini kita akan belajar tentang Organ gerak pada makhluk hidup Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Supaya anak-anak ibu semuanya Tahu apa saja organ gerak pada makhluk hidup Nah makhluk hidup itu apa saja ya? Ya ada hewan, ada tumbuhan dan ada manusia Nah apa saja organ yang ada pada ketiga makhluk tersebut? Hari ini kita akan belajar itu Jadi anak-anak ibu tetap semangat ya Nah anak-anak ibu Taukah kalian bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak? Nah coba lihat Ibu adalah seorang makhluk hidup Yaitu manusia Kalau ibu buat tangan ibu ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan Artinya bahwa manusia bisa menghasilkan gerak Kalau misalkan ibu buat kepala ke kanan, kepala ke kiri Artinya juga manusia bisa menghasilkan gerak Nah tahukah anak-anak ibu bahwa hewan dan tumbuhan juga bisa menghasilkan gerak? Nah hari ini kita akan belajar gerak apakah yang dihasilkan? Ya jadi anak-anak ibu ada dua jenis gerak dalam makhluk hidup Pertama gerak aktif Yang kedua gerak pasif Ya tahukah anak-anak ibu gerak aktif adalah gerak yang dimiliki oleh manusia dan hewan Nah kenapa dikatakan dimiliki manusia dan hewan? Karena gerak aktif ini bisa dilakukan untuk berpindah tempat Nah jadi kalau manusia kan bisa berpindah kan? Hewan juga kan? Coba lihat ya Nah dia bisa berpindah kan? Iya Nah kalau misalkan tumbuhan gerak apa? Coba anak-anak ibu Tahukah kalian atau pernahkah anak-anak ibu melihat bahwa tumbuhan bisa bergerak? Bisa berpindah tempat? Iya dia bisa bergerak mis Dia bisa bergerak ibu Tetapi tidak bisa berpindah tempat Maka kalau tidak bisa berpindah tempat Dikatakanlah itu gerak pasif Iya Jadi anak-anak ibu sudah tahukah kalian perbedaan gerak aktif dan gerak pasif? Bagus Jadi gerak aktif gerak yang dilakukan oleh seluruh bagian tubuh Seperti ibu bisa bergerak ke kiri dan ke kanan Iya kan? Seperti kucing bisa bergerak ke kiri dan ke kanan Berpindah tempat Kalau misalkan tumbuhan tidak bisa Hanya sebagian tubuhnya yang bergerak Maka dikatakanlah itu gerak pasif Oke anak-anak ibu Semuanya paham? Good job! Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah Iya betul Makhluk hidup ada tiga Ada hewan Ada tumbuhan Dan manusia Nah organ gerak apa saja yang ada di makhluk hidup? Ada pasif dan aktif Baik anak-anak ibu Pembelajaran kita hari ini sudah selesai Sampai bertemu kembali di pelajaran selanjutnya Tetap sehat dan tetap semangat ya Selamat pagi Terima kasih telah menonton!